Intro Beberapa negara khususnya di Asia dan Afrika masih melestarikan tradisi maskawin dalam rangkaian acara pernikahan yang biasanya menjadi syarat bagi seorang calon pengantin pria untuk mempersunting calon istrinya. Lazimnya permintaan maskawin dari calon istri biasanya berupa uang atau perhiasan. Namun ternyata ada juga permintaan atau tawaran maskawin yang tak lazim yang dilakukan orang-orang berikut ini, seperti smartphone atau hewan. Inilah 7 maskawin tak lazim versi on the spot. Pada 2014 lalu, seorang pria di Arab Saudi meminta calon pengantin adik perempuannya untuk memberikan maskawin, bukan emas atau perhiasan, melainkan sebuah smartphone keluaran Apple. Keluarga dari pihak perempuan yang diwakilkan oleh kakaknya itu mewajibkan maskawin sebuah smartphone kepada calon pengantin pria. Jika tidak diberikan, keluarga tidak akan mengizinkan pernikahan tersebut. Ya, pada saat itu, smartphone keluaran terbaru dari Apple itu memang baru saja diluncurkan di beberapa negara. Seorang pemuda asal Kenya mengaku mencintai Malia, putri Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan ingin menikahi gadis yang diakuinya telah memikat hatinya sejak 2008 silam. Adalah Felix Kiprono, seorang pengacara yang menawarkan 50 ekor sapi, 70 ekor domba, dan 30 ekor kambing untuk menyunting Malia. Kiprono kini tengah menyusun sebuah surat untuk mengutarakan niat yang menikahi Malia dan berencana mengirimkannya kepada kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya agar diteruskan kepada keluarga Obama. Jika ditaksir, sesuai harga ternak dari Africa Farming, tawaran ternak-ternak Kiprono itu mencapai kisaran 90.000 USD atau setara 1,1 miliar rupiah. Beberapa kalangan di Arab Saudi menganggap modal untuk menikah terbilang mahal. Maskawin di negara tersebut rata-rata berkisar 100 ribu rial atau sekitar 354 juta rupiah. Untuk menyiasati mahalnya Maskawin, tak jarang keluarga menentukan mahar yang unik dan aneh seperti yang terjadi pada pasangan pengantin di Arab Saudi. Setelah mengetahui bahwa calon suaminya takut terhadap bunglon, sang pengantin wanita memintanya untuk memberikan mahar sebanyak 300 ekor bunglon. Bunglon sebanyak 300 ekor itu pun harus calon suaminya sendiri yang memburunya tanpa bantuan orang lain. Tapi akhirnya dengan usaha penuh pengantin pria hanya berhasil mengumpulkan 100 ekor bunglon hidup. Namun ayah pengantin wanita mengaku sangat bahagia dengan tekad sang pengantin pria untuk menerima syarat anak perempuannya ini. Tak sedikit pria yang memimpikan menikahi pujaan hatinya dengan cara yang unik agar pernikahan mereka memberi kesan istimewa dan menjadi harian tak terlupakan. Seperti hal yang dilakukan oleh Alan Resubun, seorang pria suku Kei asal Papua yang meminang kekasih hatinya Echa Purba dari suku Batak. Alan memilih mas kawin yang sangat unik kepada Echa, yakni tiga meriam dan gong peninggalan Perang Dunia Kedua. Untuk mendapatkannya, Alan rela merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Ketiga meriam dan gong itu bukan cuma sebagai mas kawin, tetapi sekaligus memperarah tali silaturahmi antara kedua keluarga mempelai yang memiliki perbedaan suku. Agar tetap rukun dalam menjalankan hubungan persaudaraan. Ini mungkin menjadi salah satu permintaan pas kawin paling aneh di Yaman, di mana seorang ayah telah meminta calon suami putrinya untuk mendapatkan 1 juta tanda jempol atau like di laman Facebook miliknya. Salem Ayas, seorang penyair dari kota Thais, tidak memberikan tenggat waktu bagi calon mempelai lelaki untuk memenuhi keinginan anehnya itu. Namun dengan populasi 25 juta jiwa, tentu 1 juta tanda jempol akan menjadi sangat sulit didapatkan. Sang ayah berpikir, mungkin ini bisa menjadi salah satu cara bagi mereka yang tidak mampu menyediakan emas ataupun uang miliaran rupiah sebagai mas kawin. Berita ini sempat menjadi pembicaraan di kalangan para pengguna media sosial tersebut. Di halaman Facebooknya itu sendiri dibanjiri banyak komentar. Beberapa menuduhnya hanya menggunakan putrinya untuk ketenaran, yang lain mendukung untuk meningkatkan kesadaran tentang isu pembayaran mas kawin di Yaman. Seorang pria Saudi yang ingin menikahi pasangan yang mendapat kejutan ketika calon istrinya meminta mas kawin yang dianggap sebagai mas kawin paling aneh, yakni ikan kerapu sebanyak 300 kg. Ketika wanita tersebut dilamar oleh pasangannya di rumahnya di kota Khotif, yang berada di Provinsi Timur Arab, wanita tersebut menyatakan bahwa dia bisa setuju untuk menikah hanya jika sang pria berhasil mendapatkan ikan tersebut dengan kondisi si pria harus menangkap ikan itu dengan tangannya sendiri. Namun merasa syarat tersebut aneh dan tak masuk akal, akhirnya sang pria pun pergi meninggalkan wanita tersebut karena merasa dirinya tidak mungkin bisa menangkap ikan kerapu sebanyak 300 kg. Pada tahun 2009 silam, seorang ayah di California ditahan oleh polisi setempat karena meminta mas kawin yang aneh seperti 100 kerat bir, belasan kotak daging, dan uang senilai setara 194 juta rupiah. Ia diduga menjual putrinya yang baru 14 tahun untuk menikah dengan tetangga mereka asalkan memenuhi mas kawin yang dia ajukan. Kejadian terungkap setelah sang ayah yang berama Marcelino de Jesus Martinez meminta tolong petugas polisi untuk merebut kembali sang putri, pelantaran mas kawin tidak dibayarkan. Karena laporan tersebut, akhirnya Marcelino ditangkap atas tuduhan menjual putrinya yang di bawah umur. Sedangkan pria yang ingin menikahi putrinya itu, Margarito de Jesus Galin, juga ditangkap polisi dengan tudingan pemerkosaan. Pemirsa tulah tujuh mas kawin tak lazim, versi on the spot.